Halo guys, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika Kali ini saya Namira Pistolpia akan membahas tutorial cara siswa mengirim tugas di Google Classroom Sebelum saya memulai video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Baiklah kita akan mulai tutorialnya Nah disini saya sudah dapat notifikasi dari guru mata pelajaran fisika untuk mengerjakan tugas Bisa dilihat kan teman-teman, ini saya sudah dapat notifikasinya tugas 1 Langsung aja kita buka aplikasi Google Classroomnya Pilih mata pelajaran yang akan kita kirim tugasnya Klik tugasnya Nah teman-teman, disini tertera hari dan waktu kapan terakhir kumpul tugasnya Tugas pertama saya ini lambang-lambang berbahaya Bab ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium Jangan lupa ya teman-teman untuk baca cara pengerjaan tugasnya dengan baik Ternyata teman-teman disini tugasnya untuk menyalin di buku cetatan mengenai lambang-lambang berbahaya Dari link video yang sudah dikirimkan pada lampiran Ini lampirannya teman-teman Sebelum kita mengerjakan tugasnya Kita lihat dulu lampiran yang sudah dikirimkan untuk menjawab soalnya Nah, sambil kita mau nonton video tadi Jangan lupa siapkan buku cetatan kalian ya teman-teman Agar bisa menyalin lambang-lambang berbahaya tersebut Untuk mengirim tugas yang sudah diberikan tadi Tarik ke atas tugas anda ini Lalu tambahkan tugas Sebelum kita tambahkan tugas Kita potokkan dulu tugas yang sudah kita kerjakan tadi Karena disini mintanya dalam bentuk VDF Kita ubah dulu dalam bentuk foto ke bentuk VDF Disini saya menggunakan aplikasi cam scanner untuk merubah ke dalam bentuk VDF Dan bisa menghasilkan hasil foto yang jernih Nah, teman-teman disini saya sudah memfotokan tugas yang sudah diberikan tadi Yang sudah saya kerjakan Tidak boleh terbalik Harus jelas Tidak boleh buram Jika kalian menggunakan aplikasi cam scanner ini Kalian bisa langsung merubah foto kalian tadi Untuk diedit dalam aplikasi ini Langsung Dengan mudah Karena mintanya dalam bentuk VDF Kita ubah dulu Foto-foto ini ke dalam bentuk VDF Disini ada tulisan VDF Kita klik saja Klik juga bagikan Kita bagikan ini ke classroom ya teman-teman Karena tugasnya dari Google Classroom Klik lampirkan ke tugas Klik tugas satu ini Tugas yang sudah diberikan tadi Nah, foto tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk VDF tadi Sudah masuk disini Sudah terkirim Lalu, untuk mengirim tugasnya Klik serahkan Serahkan Pekerjaan telah terkirim Disini ada tulisan diserahkan Jika kita mengerjakannya Dengan waktu yang sudah lewat Yang sudah ditetapkan oleh guru Maka tulisan yang diserahkan ini Akan Ada tulisan terlambat Nah, setelah itu Kita tunggu saja ya teman-teman Penilaian dari guru Yang bersangkutan Nah, teman-teman Jadi, kirim tugasnya itu Lewat yang tugas Anda tadi Ditarik ke atas Ada baca Tambahkan lampiran Jangan salah ya teman-teman Jangan kirim di bagikan ke kelas komentar ini Ini tempat komentar Untuk semua siswa dan guru juga bisa Nah, disini jika kalian mengirim lewat komentar ini Bagikan dengan vals ini Bisa dilihat oleh semua siswa Dan juga guru tidak dapat menilai tugas yang kalian kirim Jadi, harus kirimnya Lewat tugas Anda ini Supaya guru juga bisa menilai Dan teman-teman yang lain Juga tidak dapat melihat tugas yang sudah kita kerjakan Setelah beberapa saat Ternyata saya dapat notifikasi baru dari tugas yang saya berikan tadi Ternyata notifikasinya yaitu Nilai dan komentar dari guru Mari kita lihat Yaitu Buka aplikasi Google Classroomnya lagi Pilih mata pelajaran yang sudah kalian kirim tugasnya tadi Yaitu Ini saya fisika Klik Klik tugas baru ini lagi Yang sudah kalian kerjakan Nah Ternyata saya dapat Nilai 100 teman-teman Komentar guru Sip, bagus Jangan lupa saling nilai di buku cetetannya Dilingkari serta diberi tanggal kapan dinilai oleh guru Jangan lupa disalin ya teman-teman Jika guru sudah menilai Nilainya kita salin Di buku Ketatan atau lakihan Yang sudah diberi tugas Terima kasih Sekian tutorial singkat dari saya Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Bye, sampai jumpa Ayolah Ayolah Ya teman-teman Kita belajar fisika bersama Dengan menang-menangkan video Dengan sering-sering membaca Bersama Kura-kura tahu fisika Jalala Jalalala 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 Jalalala